Ya baik saudara, kita awali informasi hari ini dengan pemilu. Seorang calon legislatif dari salah satu partai di kota Pekalangan harus berurusan dengan aparat kepolisian. Pasalnya sang calon menyebarkan hoax foto dirinya dengan dua orang polisi lalu lintas. Hal itu membuat sang calon terancam terkena undang-undang ITE dengan ancaman delapan tahun penjara. Polres Pekalangan Kota Kamis yang lalu menggelar konferensi pers terkait laporan warga tentang seorang caleg asal Pekalangan Utara yang menyebar luaskan fotoeditan untuk kepentingan pencalonan. Gambar yang telah di-screenshot atau yang menjadi bukti diperlihatkan kepada media ada dua, yakni satu foto asli bergambar dua orang polisi yang sedang memegang sepanduk berisi himbawan untuk berhati-hati dalam berlalu lintas dan satu lagi foto bergambar seorang caleg yang telah diedit sehingga mengesankan dua anggota polisi tersebut mendukung pencalonan caleg yang bersangkutan. Kapolres Pekalangan Kota, AKBP Verisandisi Tepu, mengungkapkan tindakan oknum caleg yaitu perinisial M yang mengedit simbol dari institusi negara seperti kepolisian untuk kepentingan bahan kamannya adalah sebuah pelanggaran serius. Sang caleg bisa dituntut pasal 45 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya 8 tahun penjara. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan serta akan memanggil secepatnya caleg M ke Polres. Lambang-lambang Polri, baik polda maupun lambang lalu lintas kenapa diikut-ikutkan ke dalam partai. Ini sudah jelas melanggar mas. Yang ketiga disitu diajakkan, dia ada ajakan bila kita memilih ini maka akan lebih makmur seperti itu untuk ajakannya, seperti itu. Kan itu sudah tidak benar. Kalau memang mau buat seperti itu jangan dibawa lambang-lambang negara lah apalagi lambang-lambang Polri seperti itu. Dan langgap seratnya apa ya mas? Ya kalau kita buat pasal 45 tentang Undang-Undang ITE itu penjaranya 8 tahun mas. Sementara itu Ketua Pengawas Pemilu Kota Pekalungan Bambang Soekoco menanggapi bahwasannya pelanggaran UU ITE menjadi ranah kepolisian. Adapun usur pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh caleg yang bersangkutan pihaknya belum menemui sebab dari hasil analisa belum memuat ajakan atau menawarkan visi misi yang disebarluaskan melalui medsos atau media luar ruang lainnya. Kita sampaikan Wadah Polres itu bukan temuan tapi hanya ada itu kemudian kami koordinasi untuk bisa dibanding di Polres itu bukan Makhluk Pemilu Pak? Ya pidana ITE kan gitu ya tidak ada pelanggaran pemilu tidak ada hasil kajian Manos Dari hasil kajian Panwaslu pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum Panwas dalam hal ini hanya menyampaikan kalau tindakan caleg bersangkutan belum memenuhi unsur pelanggaran pemilu Ari Himawan, Kompas TV, Pekalungan